Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, kali ini kita akan membahas sedikit seputar tentang burung cendet Seperti kita tahu, burung cendet adalah salah satu burung predator ketika dia berada di alam liar Dan tentunya dia mempunyai karakter yang galak Akan tetapi guys, meskipun begitu burung yang satu ini juga mempunyai kelebihan ataupun mempunyai keindahan dari segi suaranya guys Kenapa? Karena burung yang satu ini mampu atau sangat pandai, sangat piawai meniru berbagai macam suara guys Seperti suara jangkrik, suara kucing, ataupun suara burung-burung jenis lainnya Jadi, tak khayal jika banyak orang yang menggemarinya, menyukainya, ataupun memeliharanya Yang bertujuan untuk menikmati keindahan suaranya guys Akan tetapi, burung yang satu ini juga salah satu momok paling bermasalah bagi para kicomania guys Kenapa? Ya karena banyak orang yang bingung karenanya, marah karenanya, stres karenanya, dan banyak orang yang rugi karenanya Bukan tanpa sebab, karena memang butuh kesabaran yang ekstra untuk memelihara burung yang satu ini guys Dan, disini saya akan berikan 3 fakta tentang burung cendet guys Versi saya Yang pertama, mudah mati Burung cendet hasil tangkapan hutan atau bahan ini cenderung lebih mudah mati guys Daripada burung-burung lainnya guys Jadi, tak khayal jika banyak orang yang rugi karena telah membelinya Yang kedua, mudah stres Kita tahu burung yang satu ini sangat rentan sekali akan kesetresan atau stres guys Dari mulai tangkringan yang diganti, cepuk yang diganti, kandang yang diganti, tempat tinggal yang diganti Itu semua bisa berdampak stres pada burung yang satu ini guys Jadi, wajar jika banyak orang yang bingung karenanya, marah karenanya, stres karenanya Ya karena memeliharanya guys Yang ketiga, tidak stabil Mudah sauto Galak Susah dijinakin Andai kata sudah jinak guys Burung yang satu ini pun mudah manja guys Dengan karakternya yang sering turun ke bawah Mengembangkan burung yang melihat Melihat macikanya, melihatin macikanya Sambil ngik, ngik, ngik Ngepakan sayapnya, ngik, ngik, ngik Kalau bahasa jawanya mba yei guys Dan burung yang satu ini pun mudah sekali over birahi Ataupun drop birahi guys Jadi, sangat susah sekali untuk memelihara burung yang satu ini guys Intinya, menurut saya Burung yang satu ini adalah burung paling sulit untuk dipelihara Atau untuk diperawatan harianya guys Daripada burung-burung jenis lainnya guys Jadi, kesimpulannya Bagi anda para kicomania pecinta burung cendet Pemain burung cendet Ataupun penggemar burung cendet Saya ucapkan selamat Dan saya acumi jempol Kenapa? Karena anda adalah salah satu orang yang mempunyai kelebihan Kesabaran atau kesabaran yang lebih diantara pecinta burung lainnya guys Dan pesan dari video ini adalah Buat anda teman-teman semua yang suka memelihara burung Entah itu burung apa saja Sabar dan telaten adalah kuncinya Dan hobi adalah modal utamanya Jadi, apabila ketika hasil tidak sesuai dengan harapan Jangan disesali Karena itu adalah hobi anda Saya Marwan Terima kasih telah menonton!